Terima kasih telah menonton Monumen Mastrib Pagi itu kami sengaja jalan-jalan keliling kota Madiun Sabtu pagi yang cerah dan segar Hingga pada separuh perjalanan kami tiba di seberang Stadion Wilis Madiun Ya disana di pojok luar kantor dinas pendidikan kota Madiun Berdiri sebuah patung tentara yang dijadikan sebuah monumen penting Sejarah pergerakan pelajar di Madiun pada tahun 1948 Nama monumen itu Monumen Mastrib Monumen itu terdiri dari sebuah patung yang berdiri gagah dan sedikit diurama Di sekitarnya banyak dipasang bangku-bangku panjang Membuat santai serta taman yang indah Meskipun sekitar area jadi tempat anak-anak muda nongkrong Namun tak banyak dari mereka yang paham dan mengerti sejarahnya Bahkan banyak yang mengira Jika sosok pahlawan yang dijadikan patung adalah Orang yang bernama Mastrib Karena jalan-jalan di sekitarnya memang nama-nama pahlawan Hmm... Kami dulu juga sempat berpikir seperti itu Bahwa patung itu adalah gambaran dari seseorang yang bernama Mastrib Namun ternyata perkiraan kami itu salah Mastrib adalah singkatan dari Markas Tentara Republik Indonesia Pelajar Para tentara pelajar ini dulu bermarkas di gedung yang sekarang menjadi komplek sekolah menengah pertama Negeri 2 Madiun Dan sekarang di SMP Negeri 2 Madiun itu juga telah berdiri Tugu Monumen Mastrib Sedangkan SMP Negeri 2 juga menjadi nama, berubah nama menjadi SMP Pertahanan Kisah Heroic Trip terjadi saat melawan keganasan PKI tahun 1948 yang memberuntak di Madiun Pada tahun 1948 banyak faksi pejuang kemerdekaan Indonesia yang bermarkas di kota Madiun Di antaranya pasukan Pesindo milik PKI, Laskar Hisbullah dan pasukan Trip itu sendiri PKI merasa jika arah perjuangan kemerdekaan Indonesia lebih condong ke arah blok barat yaitu kapitalisme Mereka menuduh Bung Hatta telah berusaha menggadaikan usaha kemerdekaan Indonesia ke Eropa dan Amerika Karena dinilai membangkang, Laskar PKI tidak dimasukkan dalam unsur-unsur pasukan TRI yang kemudian diubah menjadi TNI Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan pesenjata lainnya Untuk menjadi tentara nasional Indonesia Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947 Sayap militer PKI makin kecewa Dengan bantuan senjata dari negara-negara komunis di Asia PKI melancarkan pemberontakan di Madiun Sasarannya adalah para Laskar Hisbullah yang berbasis di pesantren Para pejabat negara sampai perangkat desa Dan para Laskar lainnya termasuk Trip Trip adalah Laskar pejuang yang paling kuat saat itu di kota Madiun Menjadi incaran serangan pertama dalam pemberontakan PKI Pada tanggal 21 September 1948 Markas Trip diserang saat Fajar Serangan membabi buta dengan sasaran SMP pertahanan ini Dilakukan di pagi-pagi buta Waktu dimana sebagian besar anggota Mas Trip Belum dalam keadaan siap-siaga menghadapi bahaya Bisa dibayangkan betapa pengecutnya pemberontak PKI ini Adalah Mulyadi Prajurit Trip yang gugur di halaman markas Kemudian sosoknya diabadikan dalam bentuk patung Untuk mengabadikan begitu besarnya Semangat para pelajar yang berjiwa patriotik Dengan gigih dan berani menentang Bahkan mengangkat senjata untuk melawan musuh pengkhianat kesatuan bangsa Mengigis habis terhadap pemberontakan komunis di Indonesia Sedangkan beberapa anggota Trip lainnya Dieksekusi oleh PKI di desa Kresek Kabupaten Madiun Bersama TNI juga banyak tokoh dan ulama Untuk mengenangnya Dia berikanlah sebuah monumen perjuangan Mas Trip Yang berada di jalan Mas Trip Berupa patung muliati Berdiri tegak mengangkat senjata Pemberontakan PKI di Madiun Akhirnya berhasil ditumpas habis Dengan bantuan pasukan Siliwangi dari Barat Dan pasukan Hisbuloh dari arah timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton